selamat datang kembali di channel saya channel yang membahas seputar dunia tutorial ataupun cara dan juga tips namun di kesempatan kali ini saya tidak akan bahas tentang itu namun saya akan tunjukkan berapa harga Vespa Super PS di tahun ini 2021 ya sungguh sesuatu yang membanggakan ini khususnya bagi sahabat-sahabat kita yang memiliki harta karun ya hehehe saya memiliki dua Vespa ada PS dan juga Super untuk PS nya ini tahun 81 kemudian untuk Super nya tahun 74 ya ini sudah kurang lebih hampir enam tahun bisa memiliki Vespa Super dan untuk PS nya itu sekitar baru satu tahun ini saya adopsi ya kurang lebih sekitar enam tahun yang lalu ini saya mengadopsi ini Vespa Super sungguh sesuatu yang membanggakan ya karena loncakan harga yang begitu mengagetkan khususnya di daerah saya di Jawa Tengah ini khususnya ya plat air ini memang untuk harga Vespa Super untuk tahun sekarang 2021 itu sekitar sekitar kisaran itu sepuluh sepuluh juta 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 ataupun lengkap bodinya bangunan baru ya baru dibangun kemudian surat-surat lengkap komplit itu untuk harganya kisaran itu 10-10 juta kalau sampai kita dapat barang kayak gitu khususnya pespa super ya itu memang bisa dikatakan kategori beruntung yang sering itu di atas dari 10 juta beberapa tahun ini saya tidak mengecek harga ternyata ketika saya melihat harga di Facebook itu memang lonjakan yang sangat tinggi ya ini sungguh sesuatu yang membanggakan khususnya bagi sahabat-sahabat kita yang memiliki bespatua kemudian yang kedua ini ada PS PS ini sekitar satu tahun yang lalu ini saya ambil ataupun saya adopsi dari sahabat kemudian saya timpun dan sekarang untuk harganya ini masih di bawah super Vespa super dengan catatan seperti tadi untuk bodi mesin dan STNK itu normal maksudnya siap pakai ya bodinya baru itu untuk kisaran harga ini masih di bawah super dan sprint ya kalau super dan sprint itu untuk harganya itu hampir sama ya tinggi ya namun kalau PI dan PS itu masih di bawah super sungguh sesuatu yang sangat membanggakan karena kita memiliki di sisi lain itu sangat menyedihkan ya bagi yang belum memiliki ya karena kita ingin memiliki Vespa harus menyediakan kantong itu sekitar 10 juta ya kalau kita buat membeli motor Jepang itu ya lumayan bagus namun karena hobi ataupun kesukaan itu ya memang mahal harganya sesuai dengan pepatah orang Jawa itu mengatakan senenggui larang regane yang artinya itu kesenangan itu mahal harganya ya oleh karena itu mungkin karena Vespa ini sudah berada di tangan-tangan orang yang menyukai Vespa ataupun memiliki hobi Vespa sehingga mahal harganya ini sedikit tips dari saya ketika kita membeli Vespa itu untuk pengecekan yang pertama itu pada bagian bodi ya pada bagian bodi karena untuk memperbaiki bodi dan mesin itu lebih mahal bodi ya karena bodi itu pengecekan itu mahal harganya ya daripada mesin paling-paling sekitar kisaran satu atau dua juta itu udah beres sedangkan kalau bodi itu jadi lumayan mahal lebih dari itu oleh karena itu dalam pengecekan itu yang pertama kalau saya pribadi itu saya lihat bodinya kemudian untuk Vespa Vespa yang lain seperti Vespa yang tahun 60-an itu ya memang tidak saya jelaskan di sini lah mungkin sahabat-sahabat kita saya tahu lah untuk harga-harga Vespa Kongo itu memang harganya luar biasa oleh karena itu sungguh beruntung kita yang memiliki Vespa karena semakin ke sini itu harganya semakin naik ya mungkin cukup itu saja sedikit informasi dari saya jangan lupa untuk di subscribe sebagai tanda persahabatan kita dan juga boleh ditekan tombol lonceng untuk mengetahui koleksi ataupun konten-konten terbaru dari saya terima kasih mungkin cukup sekian saja terima kasih salah mesin kanan oper gigi pakai tangan kiri terima kasih selamat menikmati selamat menikmati